Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Apa kabar guys? Pada kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana kita menolak aplikasi tips Atau menggunakan tips sebagai siswa Jadi ini diperuntukan untuk adik-adik Semuanya sebagai belajar bisa melihat tutorial berikut ini Oke guys, untuk lebih jelasnya Kita lihat tutorial berikut ini Baik, adik-adik semuanya kita mulai saja ya Sekarang kita masuk ke part 2 Tentang mengelola Atau menggunakan aplikasi tips Oke guys, kita mulai saja ya Kita masuk ke aplikasi tips seperti biasa Baik, adik-adik semuanya Nah ini adalah tampilan Tampilan nanti akan bisa dilihat oleh adik-adik semuanya Di sini adalah kelas ya Kelas Teams atau Classroom Adik-adik di aplikasi teams ini Nah Adik-adik untuk mengetahui informasi-informasi Ya, yang berkaitan tentang postingan-postingan Nah ini biasanya ada di aktivitas ini Ini nanti akan terlihatan Apa namanya Bapak ibu guru yang memposting Atau teman-teman adik-adik semuanya Yang memposting Baik materi ataupun dan sebagainya Di sini akan terlihat Oke Ataupun tampilan generalnya Seperti ini Postingannya Jadi perlu adik-adik ketahui Bahwa aplikasi tips ini adalah aplikasi Ya, yang sangat lengkap sekali Ya, ini adalah perpaduan aplikasi Dari Dari berbagai aplikasi Ya, contohnya di sini ada Apa namanya Media sosialnya Ya Seperti WhatsApp Ya, kita bisa di sini membuat status Atau mengganti icon tema kita Ya, kemudian Seperti Google Classroom Ya, tampilan-pampilan Yang di sini Selanjutnya Seperti Zoom Ataupun Webex Yang untuk menjadikan sebagai Visual pembelajaran Ya Nah Di sini adalah icon ini Adalah icon akun kita Nah, di sini kita bisa membuat statusnya Ya, jadi seperti di Post-up Ya, adik-adik Nah, di sini Available Usi Sedang sibuk Dan lain sebagainya Ya, atau di sini kita bisa membuat status Pesan kita adik-adik Ya, jadi kalau misalkan Kebanyakan Kalau anak-anak Belajar sekarang Yang lagi galau ya Nanti tinggal di sini klik Nah, pesan Ya Baik, di sini misalkan saya tulis statusnya Kalangan kamu Oke Ini kita tulis status kita Kemudian solve Untuk Orang-orang yang ada disimpan dalam virus ini Ini waktunya Ya Misalkan Hari ini Kemudian hanya cuma 1 jam 4 jam Ini bisa diatur oleh kita Ya Status ini Sampai kapan ada di Beranda status kita Jadi ini sangat menarik sekali ya Adik-adik semuanya Jadi Aplikasi pembelajaran Plus Kita bisa membuat Update status Ya Okay, done Nah, ini Status ini Akan Di Perlihatkan Oleh teman-teman kita Layaknya seperti Status di WhatsApp Oke Jadi Kebanyakan Tidak ada yang tahu ya Dari semuanya Oke guys Kita lanjut ya Lanjut Kemana lagi Ini settingan Ya Setting untuk Menyetting 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 Aplikasi Youtube ini Oke Nah, disini Adik-adik semuanya Bisa mengganti temanya ya Bisa hitam Nah, disini Ini tema yang sudah kita pakai Atau bisa kan bisa hitam Drop Nah, disini Nah, disini Nanti Nanti Kemudian Ini bahasanya juga Nah, tampilannya seperti ini jadinya ya Adik-adiknya hitam Oke Jadi, lebih menarik nanti tampilan-tampilannya Jadi, bisa di Edit oleh adik-adik semuanya Selanjutnya Adik-adik Nah, disini Kita Ya Oke, saya putus saja lah Nah, disini Ya Bahasanya bisa dirubah Jadi, bahasa Indonesia Ya Lihat Yang privasi Oke, untuk privasi ini Saya rasa Ini Tidak perlu saya jelaskan lah Kemudian notifikasi Nah, ini adalah notifikasi dari pengaturan Ya, pesan dan sebagainya Atau postingan-postingan Nanti disini ada pengaturan-pengaturannya Ini device Untuk mikrofon Ya Pada saat Kita menggunakan Video virtual Kemudian Permission Untuk saya jelaskan Call Untuk memanggil Ya Memanggil teman kita Secara pribadi Ya Seperti di Whatsapp Ya Jadi Seru kan Adik-adik semuanya Jadi Aplikasi ini bukan Aplikasi Hanya talk Sebagai pebelajaran Tetapi bisa digunakan Sebagai Media sosial Kita juga Oke, lanjut ya Selanjutnya Adik-adik semuanya Nah Kemudian Kita disini bisa Cat Ya Cat ini Adik-adik Misalkan kita mau new cat Baru Tinggal disini kita Apa namanya Nah disini Kita tinggal titik Siapa namanya Ya Misalkan Namanya Nah Adik-adik Dan seterusnya Misalkan saya tulis Dina Nah Ini adalah Cat secara pribadi Ya Seperti di Whatsapp Telegram Kemudian di Line Tinggal titik disini Hai Dina Kemudian Kita juga disini Adik-adik Ya Bisa menambahkan Em Apa namanya Emotion Emo ya Kemudian Stiker Dan sebagainya Misalkan ini Sedik Nah ini Emotion Klik Nah ini bisa Nah ini Nah ini Bisa Kalian Biasa kirim Enter Nah ini otomatis Akan terkirim secara Catnya pribadi Ya Jadi Nah Seperti ini ya Nah kemudian Kita juga disini Bisa menambahkan File Misalkan teman kita Misalkan dia Tidak masuk Tidak masuk kelas Ya Ataupun dan sebagainya Nah disini Kita bisa mengirim File Kita mengirim file Kirim file disini Nah kemudian Nah disini Ada GIF Ya Nah adik-adik Misalkan kirim ini Dan sebagainya Misalkan saya kirim Aku sakit Aku sejak sakit Oke Seru ya Oke Ini tidak boring Ya Jadi ini bisa dilakukan Ketika Bapak ibu guru Atau misalkan Sudah istirahat Nah ini Kita bisa gunakan ya Kemudian Kenapa gini Sektor 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 meeting Sektor meeting Sektor meeting Sektor meeting Kemudian Ada semuanya Nah disini Kita juga ada Sektor juga Nah kita pilih Sektor nya Lore Oke Kemudian Kirim ya Dari sini Oke Lucukan ya Bagus Lucu Tidak boring juga Lanjut Adik-adik Kemudian Teams Teams ini Berarti adalah Kelas kita Ya Sebagai Teams kita Kompo kita disini Assessment Nah tadi Kini Assessment ini Adalah tugas Ya Nah tugas Nanti akan diberikan oleh Bapak ibu guru kita Jadi Kita akan mengetahui Selain dipostingan Dipost juga Akan disini terlihat Nantinya Ya Klik berikutnya saja Kemudian Balik Nah disini Kalender Kalender ini Adalah Misalkan Adik-adik Juga Ya Bisa Menggunakan fitur ini Ya untuk Apa namanya Membuat suatu meeting Misalkan Adik-adik Rencananya ini Mau Meeting Ya Atau Mau Apa namanya itu Apa namanya Mau Nah disini Misalkan adik-adik Mau Membicarakan Sesuatu Misalkan Baik perkelas Ataupun Perkelopo Jadi adik-adik Misalkan Bisa disini New meeting Apa namanya Sekarang Ya Ya Meet now Ini adalah Langsung meeting New meeting Adalah Dijadwalkan Ya Seperti ini Yang akan saya jelaskan Untuk Tutorial berikutnya Ini Panggilan Untuk memanggul Ini yang akan saya jelaskan Langkah selanjutnya Dikadik Bagaimana kita melihat Apa namanya Tugas-tugas Atau postingan Yang diberikan oleh Bapak ibu guru Nah Kita melihatnya Dikadik Nah ini di Teams Kemudian Dipostingan Disini Ya Dipostingan Jadi Dipostingan Ini adalah Tempatnya Lomposting Maser Misalkan Pengumuman Informasi Ataupun Materi-materi Dan lain sebagainya Ini disini Ya Kita lihat disini Posnya Siapa saja Disini Pak Indra Sudah Memanggahkan Ya Tindah Maesa Dan seterusnya Ini melalui Model Yang diberikan Kepada Adik Biasanya Melalui Waspah Group Atau Lain sebagainya Oke Ini Pak Indra Dramat Posting Lain sebagainya Di sini Beliau memberikan Datuk terhadir Nah Ini Biasanya Sebelum Pembelajaran Dimulai Jadi Bapak Ibu Juru Akan Memberikan Datuk terhadir Ya Untuk Adik-adik Semuanya Oke Ini Ada Respon Dari Dea Wari Tunggal Lampang Oke Ini Adalah Sudah Ya Ini Adalah Respon Respon Dari Apa Namanya Ini Sebelumnya Di sini Saya Ada Ini Ada Posting Latihan Soal Nanti Tinggal Apa Namanya Adik-adik Klik Saja Ini Jadi Kalau Misalkan Bapak Ibu Duru Apa Namanya Memberikan Suatu Tugas Nah Di Postingan Pada Hari Itu Ada Di Sini Tinggal Klik Saja Lihat Tugas Ini Akan Langsung Ke Assessment Oke Kita Tunggu Watching Nah Kalau Misalkan Sepertinya Anda Belum Ditambahkan Ke Tugas Ini Berarti Belum Dipasukkan Berarti Berarti Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Sampai Sampai